Kamu nanya, bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente ya. Masih ingat dengan sosok Alif Cepmek sosok cowok yang dulu viral disebut Dilan Kaui? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, Raur, itulah kata-kata yang khas dalam diri Alif alias Alif Cepmek. Alif Cepmek viral pada tahun 2022 lantaran gayanya yang disebut mirip Dilan. Gaya rambutnya pun khas diberi nama Cepmek alias Cepak Mekar. Fokus konten siapa sangka kini kabar Alif Cepmek kini sudah bisa membelikan ibunya rumah. Perjuangan Alif Cepmek pun bikin warganet menangis terharu. Ia membeberkan perjuangannya membeli rumah untuk sang ibu. Dari mulai jadi tukang parkir hingga kini Alif Cepmek bisa tampil di TV dan podcast artis. Pertama kali konten Alif Cepmek mengaku pernah coba memiripkan wajahnya dengan Raffi Ahmad. Meski videonya sempat viral, Alif Cepmek dihujat ribuan netizen. Sampai akhirnya Alif Cepmek bikin konten menirukan gaya Dilan. Alif menyebut dirinya sebagai Dilan Kaui. Saat itu pun sosok Dilan sedang ramai diperbincangkan karena filmnya baru saja tayang Dilan 1990. Dia juga kerap tampil memakai jaket denim seperti gaya khas karakter film Dilan. Karena kontennya tersebut, Alif Cepmek sempat diundang ke acara TV. Alif Cepmek tak menyangka sampai bisa pegang uang puluhan juta lewat konten. Saat ini Alif Cepmek pun sudah bisa membelikan ibunya rumah. Rumah bercat putih itu dipersembahkan Alif Cepmek untuk ibunya. Netizen pun banyak yang terharu dengan perjuangan Alif Cepmek. Alif Cepmek merupakan contoh pria yang menyayangi ibunya. Menjadi terkenal, Alif pun perlahan mendapat tawaran endorsement. Dari endorsement, per bulan ia bisa mendapat penghasilan 300 ribu rupiah hingga 2,5 juta rupiah. Bahkan Alif tak butuh waktu berbulan-bulan untuk ia dapat membeli motor.